Smart List Tener Polres Kota Mobagu telah menangkap 4 orang yang diduga sebagai debt collector dengan inisial NK, FT, UH, dan NHM. Salah satu dari mereka merupakan karyawan B, F, I, Finance Kota Mobagu. Mereka ditangkap karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan mobil nasabah milik Rinilda Balantukang, warga kecamatan Lolak, Kabupaten Bolang Momondo. Modus operandi para debt collector ini adalah dengan pura-pura menawarkan program pemutihan tunggakan angsuran selama 2 bulan. Namun, yang sebenarnya ditandatangani oleh konsumen adalah berita acara penarikan kendaraan, tanpa penjelasan yang jelas dari para debt collector. Selain melakukan tipu daya, para debt collector juga mengambil kunci mobil dengan alasan pengecekan kendaraan. Kendaraan tersebut kemudian dibawa kabur tanpa sepengetahuan konsumen. Polisi tidak hanya menangkap empat pelaku, tetapi juga berhasil mengamankan satu unit kendaraan jenis Avanza yang dibawa kabur oleh para debt collector. Modusnya, empat orang ini seperti biasa berperan selaku debt collector. Dari diduga pelaku yang sebanyak empat orang, ini mereka memiliki perannya masing-masing dengan menaipun korban, dengan mengiming-imingi, memberikan tipu daya berupa pernyataan untuk dibutihkan atau dilunaskan hutangnya untuk cicilan ke-23 dengan ke-24. Sehingga korban tertarik untuk mendatangi ke salah satu lembaga pembiayaan yang berada di wilayah Kota Mubagu, yang dimana pada saat tiba di kantor, diserahkan kunci kendaraan unit saturan mor, yaitu Toyota New Avanza pada salah satu dari pelaku, dengan iming-iming untuk dicek bali modul itu untuk dilakukan perbaikan. Kemudian pada saat korban berada di dalam, nah disinilah muncul lagi tipu dayanya. Setelah ditanda tangan, rupanya bukan pemutih hanya ditanda tangan, tetapi adalah berita acara serah terima dari unit run mor. Karena korban merasa tidak diberikan informasi dengan benar, begitu keluar melihat unit run mor sudah tidak ada. Sehingga ibu tersebut membuat laporan.